Selamat pagi, dilaporkan Jaguar lingkar-lingkar wilayah dan antisipasi ganjil maupun genap yang masih margonda berikutnya nanti ke arah Sukma Jaya ganti. Dan titik yang akan kita lalui adalah pertama itu wilayah Sukma Jaya di mana tiga hari yang lalu telah terjadi kasus penganiayaan satu kelompok yang menimbulkan korban jiwa. Saya temukan di perempatan jalan Sukma Jaya itu orang-orang yang sudah dewasa sedang menimbulkan keras. Sini aja, sini, sini. Udah sempoyongan, matikan lagunya. Matikan lagunya. Coba cek ini. Dari jam berapa di sini? Baru ya, baru. Baru? Udah berapa botol habis? Tidak, satu botolnya. Satu botol, itu jalan yang sempoyongan tuh. Ini tuh sempoyongnya. Satu botol ya? Mau bilang satu botol, lihat ada berapa botol. Iya, yuk. Saya suruh dia berdiri. Saya cek, ternyata untuk kontrol dirinya sudah tidak bisa. Mampu. Mampu ya? Coba jalan, coba Lir. Mampu enggak? Coba jalan, coba. Pengen tahu saya. Jalan, Papua jalan. Saya periksa KTP-nya ternyata tidak mau untuk mengeluarkannya. Akhirnya apa? Saya sedikit keras, namun ternyata juga dia tidak mau terima. Tapi ini mengganggu. Mengganggu. Iya. Oke. Oke, iya-iya. Lihat KTP-nya aja. KTP-nya aja, lihat. Tapi pelan-pelan akhirnya, anggota saya mengantarkan dia pulang, karena dia tidak bisa kontrol dirinya sendiri. Udah, udah, pulang, pulang. Udah, udah. Udah, Bang. Setelah anggota saya mengantarkan kedua orang tersebut, saya kembali melaksanakan perjalanan patroli. Saya melihat sekelompok anak-anak kecil yang sedang menyetop mobil truk. Akhirnya saya turun, lainnya melarikan diri, ada dua yang tertinggal. Ini, kalau ngapain? Ngapain, naman? Udah gak boleh naman jam segini. Iya, bagus-gn naman daripada maling. Ya, tapi boleh gak itu ada peraturan yang naman? Boleh gak? Dibaca itu. Gak tahu. Ya, iya, gak tahu. Bagus daripada naman. Apa, daripada maling memang? Iya. Tapi, halang. Tapi tetap gak boleh. Ada peraturannya itu. Saya peringatkan, karena sudah jam 1 pagi, agar segera pulang ke keluarganya. Ini, anak-anak yang ngamain malam ini, coba kita pulangkan ya. Naik angkot, coba kita jagatin deh. Saya minta terhadap kedua orang tuanya untuk betul-betul mengawasi anak-anaknya. Karena apa? Karena jam 1 pagi, dia masih bermain di jalanan dengan alasan untuk amain. Hal tersebut dapat mengganggu mental keberubahan anak tersebut dan mengganggu mental untuk berkembangnya anak tersebut ke depan. Saya kembali melaksanakan perjalanan patroli ke arah GDC. Jadi, dari Bogor 8 atau di pintu tol Cisalak ini, kita mengarah ke GDC di mana memberikan rasa nyaman di kompleks GDC. Di dalam perjalanan, saya temukan 2 pemuda yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan. Saya tanyakan, ternyata dia kehabisan bensin. Ini bensinnya habis, Pak. Kalau saya sebutin, nggak bakal ke pom. Coba, Pak. Anggota saya, saya suruh untuk ngecek betul nggak tanki bensinnya habis. Ternyata betul. Dan saya tanyakan, katanya sudah 1,5 jam dia nunggu di sini. Dari jam berapa? Dari jam setengah lah, Pak. 1 jam setengah? Oh, mungkin orang lewat. Iya, iya. Sekarang kita bantu ya sampai kamu naik nggak mobil? Melihat hal tersebut, dan itu pun menjadi bagian tugas kami menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya anak tersebut saya antar ke pom bensin terdekat. Setelah memastikan bahwa kedua anak tersebut aman, kembali saya melaksanakan patroli. Tiba-tiba ada laporan bahwa di daerah Cittayam terjadi tawuran. Ada apa? Ini anak-anak yang persiapan cabar-cabaran pinggirang yang arah Cittayam yang segera pemusing, kemudian. Oke, meluncur ke sana. Terima kasih, ya. Akhirnya saya perintahkan untuk unit motor segera meluncur ke arah Cittayam. Di tarunannya terjadi akan tawuran di daerah pom bensin Cittayam. Makanya kita segera memberi bantuan ke sana. Karena unit motor sudah ada di sana. di sana, di sana. Di real, di real. Di real itu semuanya yang tadi pada ini. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.